Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hingga 90 menit tidak ada gol yang tercipta. Begitu juga dengan di babak tambahan waktu, sehingga laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Alisson berhasil menghentikan tendangan Mason Moon, sehingga Liverpool berhasil menjadi juara FA Cup musim ini. Dengan trofi ini, Jurgen Klopp resmi menjadi manajer terbaik dalam sejarah Liverpool. Mengapa demikian? Simak selengkapnya di bawah ini. Jurgen Klopp resmi menjadi manajer terbaik dalam sejarah Liverpool, karena ia sudah mengoleksi semua gelar juara. Ia pertama kali membawa Liverpool memenangkan Liga Champions, lalu satu tahun berikutnya yang bawa The Reds menjuarai EPL. Nah, di musim ini, Klopp berhasil menjuarai Carabao Cup, lalu hari ini yang bawa Liverpool menjuarai FA Cup, sehingga ia sudah memenangkan semua trofi mayor untuk Liverpool. Bo Pesli, manajer legendaris Liverpool, tidak sanggup menjuarai FA Cup dalam kadernya, jadi Klopp berhasil melewati capaian sang manajer top itu. Opta juga mencatat bahwa kemenangan Liverpool di FA Cup ini tergolong langka, karena ini kali pertama dalam 21 tahun Liverpool memenangkan dua gelar domestik ganda. Terakhir, gelar Piala Liga dan FA Cup terjadi pada tahun 2001 silap. Pada saat itu, The Reds ditangani oleh sosok Gerard Hollier. Pada saat itu, Liverpool mengalahkan Birmingham City di final Piala Liga dan mengalahkan Arsenal di final FA Cup. Dengan menjuarai FA Cup, mimpi Liverpool untuk menjuarai quadruple winners masih terbuka lebar. Mereka masih menyisakan dua laga untuk menjadi juara Premier League. Selain itu, mereka akan meradapan dengan Real Madrid di final Liga Champions. Man of the Match Chelsea vs Liverpool, Costa Simicas Costa Simicas layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Chelsea vs Liverpool Duel final Piala FA 2021-22, Sabtu 14 Mei 2022. Pertandingan di Wembley Stadium kali ini berlangsung sengit sesuai ekspektasi. Kedua tim harus puas bermain tanpa gol 0-0 selama 120 menit. Laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti. 14 pemain maju menembak, 3 di antaranya gagal, dan Costa Simicas jadi penentu kemenangan The Reds sebagai penendang ketujuh. Hasil tersebut menonton Liverpool menjadi juara Piala FA 2021-22. Trophy kedua untuk pasukan Jurgen Klopp musim ini. Kontribusi Costa Simicas memang tidak terlalu besar. Dia baru masuk di menit ke-111 untuk menggantikan Andrew Robertson. Biar begitu, jelas gol penaltinya krusial untuk mempersembahkan trofi. Simicas menunjukkan ketenangan dan eksekusi matang sebagai penendang ketujuh. Goal ini juga menunjukkan ketangguhan Simicas. Sebelumnya, Sadio Mane gagal mengunci kemenangan sebagai penendang kelima. Aksi dan gol Simicas membuatnya layak disebut sebagai pemain terbaik pertandingan ini. Salah dan Van Dijk Cedera Kemenangan Liverpool di final Piala FA 2021-22 harus dibayar mahal. Sebab dua pemain bintangnya, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk Cedera. Liverpool jadi juara usia mengalahkan Chelsea dengan skor 6-5 sekaligus merebut trofi keduanya musim ini. Trophy pertamanya adalah Carabao Cup Februari lalu. Sayangnya, kemenangan Liverpool ini harus dibayar mahal karena dua pemain andalanya, Salah dan Van Dijk, tidak bisa menuntaskan pertandingan. Salah, bahkan cuma bermain 33 menit sebelum digantikan Diego Jota. Salah mengalami cedera hamstring yang mengganggu penampilannya. Sementara Van Dijk, bermain 90 menit dan digantikan Joel Metip. Sebelum babak ekstra time dimulai karena masalah betis, kondisi ini jelas memusingkan Liverpool karena mereka masih punya dua laga Liga Inggris dan final Liga Champions. Tiga laga itu sangat penting dalam misi Liverpool merebut quadruple. Manager Liverpool Jurgen Klopp menuturkan soal perkembangan kondisi Van Dijk dan Salah. Saya rasa cedera Moh lebih serius ketimbang Virgil. Moh menghampiri saya dan saya harus membuat keputusan. Dia bilang, saya masih bisa lanjut sih, tapi sedikit merasa sakit. Lalu kami pun menariknya keluar. Kami punya pemain untuk menggantikannya. Saya harap dia baik-baik saja, ujar Klopp seperti dikutip BBC Sport. Keduanya baik-baik saja, saya rasa mereka tidak akan kenapa-napa. Tapi mungkin akan absen hari selasa nanti. Kami akan latihan besok pagi. Mungkin Bila kebilang kondisinya baik-baik saja. Saya pastinya akan terkejut. Sambungnya. Bukan soal transfer. Ini alasan Bayern Munich temui agen Sadio Mane. Bayern Munich sempat disebut tertarik untuk mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool setelah perwakilan mereka diketahui bertemu dengan agensi dari pemain asal Senegal tersebut. Akan tetapi, rumor itu kemudian hanya menjadi bualan belaka dan kini telah diketahui maksud dari pertemuan tersebut. Diungkap oleh ahli transfer asal Italia Fabrizio Romano, pertemuan Bayern Munich dengan roof agensi yang mewakili Mane sama sekali tidak membahas potensi transfer sang pemain. Pertemuan tersebut sebenarnya lebih membahas soal potensi transfer gelanda milik RB Leipzig, Cornet Leymere. Yang juga masih di bawah naungan roof agensi, di mana sang pemain kini sedang diminati oleh De Bervarie. Rumor itu bermula karena ada pertemuan dengan Bayern dan roof agensi yang bekerja dengan Sadio Mane pekan lalu. Itu pertemuan langsung, tapi dari apa yang saya diberitahu adalah pertemuan tentang Leymere, gelandang dari Leipzig. Dia adalah target Bayern, bukan tentang Mane, kata Romano dikutip dari laman HITC. Sadio Mane saat ini memang mulai dihinggapi banyak rumor transfer, karena kontraknya bersama Liverpool yang hanya menyisakan satu tahun atau hanya akan berlangsung hingga musim panas 2023. Sementara sejauh ini, The Reds masih belum memperpanjang kontraknya. Dengan ketajaman yang dimilikinya sebagai winger, sebuah kewajaran jika Mane dikait-kaitkan dengan klub-klub top Eropa, salah satunya adalah Bayern Munich. Terima kasih telah menonton!